selamat datang di belajar digital marketing bersama dengan Amos dan tetap disini aja dan terima kasih buat kamu yang sudah share like komentar di channel ini tapi yang kamu buat kamu yang belum share komen silahkan komen dulu silahkan share silahkan subscribe ya terima kasih nah saat ini saya akan kasih tau kamu dasar daripada copywriting dan dasarnya ini adalah untuk membentuk kamu bisa menjadi seorang master dalam menulis iklan nah pas tuntas bersama dengan Amos belajar digital marketing ya soalnya saya kan konsultan karena sebagai konsultan digital marketing ini ini adalah suatu hal yang menyenangkan bagi saya sendiri saya merasa ini adalah suatu hobi yang didirikan kepada saya nah untuk mengenal tentang copywriting itu sendiri mungkin kamu sudah sering banget mendengar kata copywriting atau bahkan membaca buku-bukunya bahkan melihat tetapi secara fundamentalnya anak dengarkan baik-baik teman-teman secara fundamentalnya secara dasarnya itu apakah anda sudah tahu oke kalau anda belum tahu berarti ini saat ini saya akan kasih tau kepada kamu tapi kalau yang sudah tahu itu justru bagus nah kita langsung masuk aja di segmennya dan tetap di sini ya oke mengapa kita perlu belajar copywriting itu kenapa kita harus belajar copywriting bukankah sekedar kita posting-posting sudah bisa melakukan penjualan bukankah sekedar kita menawarkan sudah melakukan penjualan lalu copywriting itu fungsinya untuk apa saja sih apakah copywriting itu bisa melakukan bisa menjamin penjualan bisa rame atau enggak dan apakah copywriting itu bisa mengetahui sifat dasar karakteristik orang kenapa bisa setuju dengan membeli produk kita nah teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu ketika copywriting hadir di tahun-tahun 2000 digunakan setelah para marketer-marketer OU dunia ya untuk melakukan penjualan untuk menawarkan produk kepada beberapa platform dan teknologi yang digunakan itu copywriting sudah berperan aktif banget gitu sehingga copywriting itu sendiri itu sendiri pun bisa mendatangkan minat seorang calon membeli contoh copywriting yang sering kita temukan adalah di koran atau bahkan di dalam teks-teks dalam berita yang berjalan itu misalnya kalau anda melihat sebuah TV lalu anda melihat ada sebuah iklan promo yang dibawahnya ada sebuah teks berjalan nah itu adalah sebuah media copywriting atau bahkan copywritingnya dalam bentuk audio seperti ini seperti apa namanya dalam radio-radio mungkin anda pernah bisa mendengar mungkin anda pernah mendengar betul-betulnya kalian dalam radio nah itu seperti itu nah tapi pada dasarnya kenapa sih copywriting itu kita belajar kenapa kenapa alasannya nah copywriting sendiri pun kalau anda sadar bahwa copywriting itu melibatkan dan emosional calon pembeli sehingga pembeli itu bukan emosi karena marah bukan tetapi faktor emosional itu adalah keinginan yang sangat terdalam bisa digali menggunakan bahasa-bahasa copywriting artinya copywriting itu dijadikan kumpan supaya si calon pembeli itu terperangkap dalam kumpan tersebut dan dia mencaplok seperti layaknya ikan yang mencaplok makanan nah kita sedang meracik sebuah makanan dan makanannya itu adalah supaya calon pembeli itu bisa memakan upan yang kita sudah racik tersebut nah saat ini saya sudah membuat slide presentasinya yang anda lihat di depan ini adalah banyakan copywriting itu berbagai macam karakteristik ya kalau anda tahu bahwa copywriting itu sendiri punya berbagai macam karakteristik dengarkan baik-baik kalau anda bisa melihat yang di depan ini toko ini dibuka tiap hari kecuali hari libur itu adalah bahasa copywriting pasti terdengar sangat lucu dan apa ya kalau misalnya kita bikin tulisan promo seperti ini gimana dibuka pukul 9 udah selesai gitu tutup pukul 21 gitu itu tidak memberikan sebuah kesan apa ya memberikan sebuah kesan membingungkan justru kalau copywriting itu memberikan sebuah kesan apa ya membingungkan tapi lucu ada pantun jenakanya di dalamnya nah toko ini dibuka setiap hari kecuali hari libur ya kan logis gitu ya jadi orang mau ngebantah juga ini logis dan ini terkesan dekat ya artinya kalau anda melihat ke toko-toko yang seperti itu atau bahkan kafe-kafe yang modelnya gaul ya kan kafe-kafe yang keren gitu maksudnya keren bukan dalam tampilan tapi semua ada makna-makna kalimat yang logis logika banget gitu kan itu akan memberikan sebuah kesan dekat ya kesan dekat ya ingat baik-baik kesan dekat sehingga kesan dekat itu kan melibatkan faktor emosional si calon pembeli untuk tidak segan-segan lagi untuk mengundungi toko kamu atau bahkan membeli produk kamu nah kalau kita bisa meracik sebuah kalimat-kalimat seperti yang anda lihat ini itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa teman-teman nah coba kita lihat pengertian secara dasar dan makna copywritingnya karena ini adalah modul dasar menulis copywriting jadi anda harus mendengar baik-baik melihat baik-baik, merematkan baik-baik, mempraktekannya secara baik-baik menurut Mr. Frank Jefnis, dia mengatakan dalam buku Public Relations dia membuat buku ini namanya Public Relations Frank Jefnis disempurnakan oleh Daniel ya ini istilahnya sudah disempurnakan oleh Daniel ya dia mengatakan bahwa ini dalam membuat pesan tulisan untuk memberikan kesan persuasif yang kuat jadi copywriting sendiri itu memberikan sebuah pesan tulisan supaya pendekatannya kepada calon itu semakin keras akrat kalau anda melihat seperti bahasa seperti ini gimana toko ini dibuka setiap hari kecuali hari nimbur kalau misalnya saya buatkan makna yang berbeda misalnya toko ini dibuka pukul 9 sampai pukul 15 biasa banget kalau kita melakukan perbandingan dua kalimat seperti ini biasa banget ya artinya orang tidak merasa dekat akhirnya yaudah ini pukul 9 buka ini tutup pukul 12 tapi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa copywriting toko ini dibuka setiap hari kecuali hari nimbur itu akan memberikan kesan kedekatan atau bisa dikatakan dalam Mr. Frank Jefnis dia mengatakan memberikan sebuah kesan persuasif nah ini garis bawahi memberikan sebuah kesan persuasif nah itu adalah suatu hal yang penting jadi makna copywriting sendiri itu akan memberikan pesan persuasif nah buat kamu yang memiliki toko terus memiliki apa namanya memiliki toko online, toko offline atau jualan produk lalu sedang menyiapkan medit banner-banner promosi kata-kata prosok promosi gunakanlah kalimat-kalimat yang bisa mendekatkan calon pembeli sehingga calon pembeli kamu bisa merasa dekat dan asik untuk tanya nah menurut Mr. Bob sendiri bahwa tulisan dengan aneka gaya bahasa yang dilibatkan secara prinsip kerjanya itu melibatkan klien, peneliti dan seni jadi copywriting sendiri pun itu bukan diciptakan oleh satu orang dia itu dilibatkan oleh antara klien klien kita itu maunya apa ya kalau disini klien itu sedang kebutuhan pasarnya apa lalu datanglah peneliti yang dia melihat peluang di mana di sebuah promosinya tersebut lalu adanya seni ya seni yang lahir seni itu bisa menyatukan sebuah peluang terhadap yang dibutuhkan klien jadi ketiga aspek ini sangat penting menurut Mr. Bob ya nah kita lanjut lagi teman-teman empat kunci keberhasilan copywriting pertama kita harus menentukan sebuah target pasar atau marketnya kalau sudah anda menentukan target pasar tidak mungkin ikan bawal dijual di apa namanya di toko buku ya tidak mungkin jual ikan bawal di toko kacamata gitu kan jadi kita harus menentukan target pasar kita ini cocoknya di daerah mana terus untuk orang seperti apa demografinya sosialitanya seperti apa jadi kita sudah menentukan target pasarnya sendiri dan ketuk dan kedua adalah bahwa target more important than copywriting artinya target kamu target penjualan kamu itu lebih penting dibanding tulisan ada orang yang terjadi dia saking fokusnya membuat kalimat-kalimat copywriting atau kalimat-kalimat tulisan promosi membuat dia akhirnya merasa nyaman dengan kalimat-kalimat tersebut akhirnya nyaman itu bukan berarti dia enak, senang gitu bukan tetapi dia merasa ini ada yang kurang ini ada yang kurang sehingga yang terlalu diutamakan adalah copywritingnya bukan target penjualannya ingat baik-baik copywriting itu hanya sebuah teknik ya teknik untuk membuat kalimat-kalimat persuasif tetapi kita jangan lupa bahwa kita memiliki target banyak orang akhirnya dia lupa dengan target dia malah fokus dengan copywriting seharusnya ketika anda sudah menjadikan diri anda ini adalah jiwa anda sudah copywriting anda sudah menargetkan sebuah sales itu yang paling penting bahkan ada orang yang memiliki copywritingnya buruk tetapi target salesnya dia tinggi nah itu ternyata ada beberapa macam aspek dia sudah berhasil membangun personal brandingnya sudah membangun personalnya tiga dia membangun marketnya keempat dia sudah hantam dengan copywriting jadi itu sudah beberapa aspek-aspek bagian yang memang dipelajari oleh seorang pemasar digital buat kamu yang memang memiliki usaha-usaha offline anda bisa mempelajari copywriting untuk membuat glossur-glossur dan tetapi tidak lupa bisa juga diimplementasikan untuk promosi di situs-situs dan sosial media jaringan sosial media itu yang last hack kedua kunci keduanya kunci tiga adalah konsep penawaran dalam copywriting itu tidak lupa adalah sebuah konsepnya itu seperti apa goal setujuan promosi kamu seperti apa kalau anda sudah membuatkan konsep yang baik, konsep yang cocok, yang benar-benar perfect bisa bertanggung jawab terhadap konsep tersebut tersebut itu adalah suatu hal keberhasilan daripada copywriting keempat apa media promosi anda yang pernah sudah saya sampaikan di video sebelumnya kalau anda lihat di atas ini video sebelumnya bahwasannya media promosi yang digunakan harus memiliki otoritas yang baik sehingga itu menciptakan personal branding produk anda lebih baik lagi di mata orang-orang nah kita next lagi unsur dasar copywriting jadi anda harus perhatikan dan dengarkan baik-baik unsur dasar copywriting nah disini ada sebuah unsur dasar yang pertama adalah attention apa itu attention? attention adalah menarik perhatian ketika produk anda muncul kepada publik kita bisa memberikan menarik perhatian kepada calon-calon pembeli kita sehingga yang tadinya kita informasikan bahwa produk kita ada lalu mereka mulai terciptanya rasa minat ya yaitu dikatakan adalah interest ketika dia sudah minat muncullah hasrat atau desire ya muncullah hasrat untuk memiliki ya seperti waya kecinta kan ada hasrat ingin memiliki lalu ada kalau sudah ada hasrat apalagi nah dia harus kita yakinkan ya kita yakinkan dengan bahasa-bahasa copywriting ya kan lalu setelah dia sudah semakin yakin akhirnya dia sudah akhirnya dia melakukan take action untuk membeli produk anda dan itulah terjadinya closing nah itu unsur-unsur dasar copywriting sendiri ya nah biasanya rumus copywriting itu perhatikan baik-baik disini ada 3 rumus copywriting yang perlu anda catat di buku anda yang pertama adalah kalimat yang digunakan adalah bersifat fresh informatif ya inovatif kreatif dan kedua adalah menarik perhatian jadi kalimatnya terus menarik perhatian ketiga adalah membangun persona positif balik lagi kalau hanya sekedar copywriting tapi anda tidak ada persona anda apinya anda tidak dikenal selaku pemilik brand produk anda itu maka akan semakin sulit lagi gitu tapi kalau misalnya anda sudah terbangun personanya apapun model copywriting anda itu akan cepat untuk laku dan karena apa? karena kepercayaan itu adalah nilai yang sangat mahal gitu dibanding copywriting nah seperti itu nah kalau anda sudah memahami konsur disini saya akan menjelaskan kepada kamu bahwa setiap manusia itu memiliki modal dasar dalam berkreativitas nah setiap orang memiliki kreativitasnya tersendiri kreativitas bukanlah suatu hal yang baru tapi adalah sebuah itu inspirasi yang baru yang benar-benar memberikan itu dan itu lahir dari ide-ide lama nah disini yang ketiga adalah lahirnya suatu kreativitas itu bergantung pada kenapa? berbicara copywriting hal tersebut adalah berbicara dengan kreativitas kalau anda tidak memiliki kreativitas maka copywriting anda adalah standar aja jadi kupo ini adalah memiliki kreativitas akan menciptakan bahasa copywriting yang bagus nah perlu digarisbawahi bahwa setiap orang itu memiliki kreativitasnya sendiri berdasarkan pengalamannya yang ide-ide lamanya yang belum muncul nah lahirnya kreativitas tergantung pada didikan dalam diri sendiri ya jadi kalau anda sering membaca buku sering menonton iklan-iklan itu akan melahirkan kreativitas yang baik kepada diri anda kedua sudut pandang anda terhadap seni itu seperti apa gitu kan biasanya ada orang-orang yang memang mengatakan bahwa saya lebih suka warna hijau campur ini merah campur ini itu akan mendorong kreativitas anda yang lebih imaginatif nah yang ketiga adalah kemampuan dalam menyusun gagasan jadi kalau sudah mampu dalam melahirkan suatu sudut pandang maka dia ada ide-ide ide itu juga tidak hanya sekedar saya ingin lakukan ini tetapi dia bisa menggarisbawahi menuntun ide itu menjadi sebuah gagasan yang terakhirnya sebuah konsep baru gitu dan ketiga adalah keempat adalah kemampuan meningkatkan mengingat ya kreativitas itu bisa kemampuan mengingat dan mengkomunikasikan ide yang kelima adalah biasakan segera menulis segala yang tengah berkecapuk di feeling dan pikiran jadi misalnya di poin terakhir ini kita harus jadikan kreativitas itu sebagai happy terbaru dalam hidup kita jadi kalau ada kepikiran ide apa, kepikiran gagasan apa ada harus mencatatnya di dalam sebuah buku jadi semua yang terpikiran itu kan tidak gampang datangnya tiba-tiba datang ini kan harus kita bisa meditasi atau bahkan kita lagi di kamar mandi misalnya lagi apa santai itu akan muncul ide-ide lahir tanpa kita minta gitu justru kalau kita minta malah gak muncul susah gitu ya jadi saat kondisi pikiran kita relax itu kreativitas itu muncul nah terus sifat yang mendukung kreativitas apa kurius, kurius ini adalah penasaran aneh gitu ya dorongkan perasaan untuk mencari tahu karena penasaran jadi kreativitas itu lahir karena kita punya rasa penasaran nah agent of revolution ya dorongan terhadap perubahan jadi kreativitas itu mendukung pada perubahan-perubahan dan kreativitas itu adalah terbuka ya dia tidak tertutup bukan close mind dan dia akan selalu ingin bertanya dan menjawab jika ada pertanyaan itu kreativitas ya nah ketika anda sudah mempelajari tentang hubungannya hubungan antara copywriting dengan kreativitas maka kita akan saya akan menjelaskan kepada kamu gaya dan jenis copywriting jadi lupakan terlebih dahulu tentang teknikal-teknikal yang perlu anda pelajari adalah sebuah dasar terlebih dahulu dasar tentang copywriting itu sehingga anda menjadi master gitu ya kan disini ada gaya dan jenis copywriting perhatikan baik-baik nah copywriting itu yang pertama adalah copywriting ini bersifat eksploratif yaitu mengulas dengan tajam hakikat produk dengan kata-kata yang akurat jadi misalnya anda bayangkan anda mengulas suatu promosi di social media anda terus kata-kata yang anda gunakan itu tidak memiliki makna yang berganda lalu kata-kata tersebut sangat akurat faktual terus benar-benar detail nah itu terus menjelaskan secara apa namanya kelompok-kelompoknya terus ada poin-poinnya itu adalah copywriting bersifat eksploratif dia benar-benar mengeksplore tentang produk itu sendiri ya di eksplore benar-benar gitu nah tidak boleh ada namanya memiliki suatu maksud tujuan ganda yaitu tujuannya adalah utama yaitu satu tujuan aja nah untuk produk definisinya nah yang kedua adalah copywriting bersifat naratif nah memberikan penaratif itu sendiri memberikan sebuah narasi ya bentuk cerita atau bahasa storytelling dalam model bahasa yang sangat menarik ya semenarik mungkin kita buat nah itu copywriting bersifat naratif pilihan kata mengandung imajinasi misalnya contohnya copywriting bersifat naratif misalnya saya contohkan ya saya ketikan ya sekarang anda bayangkan anda berada di tengah hujan lalu tidak ada payung tidak ada payung maka apa yang harus anda lakukan nah yang harus anda lakukan untuk memilikinya ya kan jadi jadi ini adalah bener-bener kalimat copywriting bersifat naratif ya karena kita disuruh melakukan berimajinasi untuk bisa mendapatkan sebuah apa ya kayak misalnya anda sedang berada di tengah hutan atau di tengah hujan lalu anda berpikir gimana bisa memiliki payung nah disitu copywritingnya bersifat naratif ya karena yang dilibatkan adalah bahasanya mengandung adalah imajinatif nah ini poin yang keduanya yang ketiga adalah copywriting bersifat argumentatif nah seringkali tidak kamu melihat orang-orang yang saling debat antara produk A produk B yang paling bagus terus akhirnya audiensnya terpengaruh ke kiri audiensnya terpengaruh yang ke kanan calon pembelinya akhirnya memilah-milah gitu kan naskah ikan ini bersifat mempengaruhi audiens secara jelas dan nyata gitu misalnya saya saya menjual produk Oppo Oppo ini lebih hebat dibanding iPhone karena iPhone bla 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 karena iPhone cepat panas karena iPhone mahal nah itu adalah copywriting bersifat argumentatif ya dan kita seringkali melihat orang berdebat tentang produk-produk itu sehingga dia mempercayai produk yang A ada juga mempercayai produk yang B itu sebenarnya dia sedang melakukan teknik atau bahkan kuala bahasa copywriting mengaruhi calon membeli nah gaya dan jenis jelas menyerang kompetitor perlu digaris bawah ini di bagian kedua ini gaya kalimat-kalimat itu bener-bener menyerang kepada kompetitor dan dia bahkan mengklaim kelebihannya produknya itu sendiri nah itu ya jadi bener-bener killer ya itu ya bahasanya killer banget gitu nah yang keempat itu copywriting bersifat retoris ya apa itu copywriting bersifat retoris mengungkap kebenaran yang sejujurnya tanpa mengharapkan jawaban atau komentar dia sebenarnya copywriting retoris ini adalah kalimat-kalimatnya tidak perlu di debatin ya karena sejak awal ketika dibuat postingan artikel promosi memang itu diciptakan untuk tidak bisa satupun orang membantah promosinya tersebut bahkan orang tuh akhirnya hanya bisa setuju dan mikir mikir aja gitu jadi dia gak bisa membantah sedikitpun karena bener-bener detail bener-bener akurat factual terus tidak ada celah gitu ya nah itulah copywriting retoris memang terkesannya kalau copywriting retoris ini terkesan ekonya tinggi gitu jadi kayak ada orang yang gak berani untuk negor gitu jadi sebenarnya apapun sih bebas aja ya yang penting terjadi closing gitu nah yang terakhir ini copywriting bersifat normatif ya menginformasikan secara juta tentang produk ya menggunakan sejumlah data yang yang menunjang disampaikan secara komunikatif dan menghindari informasi beruntuk berita meskipun kiblatnya memang informasi jadi namanya itu informatif ya karena namanya informatif maka semua yang ditampilkan yang ditayangkan yang dipublikasi bersifat normatif artinya normatif itu detail detail tapi dia tidak mau disebut kalimat promosi dalam bentuk berita dia gak mau dikatakan news gitu itu bener-bener ini adalah sebuah promosi bentuknya komunikatif tapi walaupun itu adalah sebuah berita gitu jadi dia tidak mengakui bahwa bahasa yang ditulis adalah sebuah berita dia ingin ini adalah sebuah copywriting normatif gitu dia gak mau dikatakan berita nah itulah sebenernya yang sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis ya copywriting itu sendiri ya ada yang eksploratif ada yang naratif ada yang argumentatif ada yang retori terus ada yang normatif ya jadi banyak semuanya jadi kepada teman-teman semua apapun yang anda lakukan itu bebas ingin anda lakukan jenis copywriting eksploratif atau copywriting yang naratif atau yang normatif retoris bebas kuncinya adalah bagaimana anda bisa meningkatkan sales misalnya kalau anda sendiri kalau saya pribadi nih kalau saya pribadi terkadang saya mengkombinasikan yang mana yang cocok untuk target pasar saya misalnya menjual produk fashion lalu saya menggunakan copywriting menggunakan eksploratif gimana nih dampaknya terhadap produknya lalu saya ganti lagi minggu depannya naratif saya ganti lagi yang ketiganya adalah argumentasi nah disini muncullah peperangan sempat saya terjadi peperangan tapi saya tidak menggunakan akun pribadi saya pribadi klien yang saya gunakan akun klien saya jadi terjadi perdebatan gitu nah disini adalah hakikat copywriting sendiri iklan yang positif adalah iklan yang tidak membohongi masyarakat dan iklan yang positif juga adalah menggerakkan emosi positif bukan negatif ya dan iklan yang positif meningkatkan kesedaran dan kebutuhan produk tersebut dan iklan yang positif itu juga tidak menjatuhkan komponitor kami nah silahkan subscribe like share di Amos TV channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kita yang lain nah ini ada sebuah informasi juga ya buat teman-teman yang memang butuh belajar tentang bahasa komunikasi hypnoselling atau nulis artikel ini adalah harganya sangat murah 199.000 untuk belajar bahasa hypnoselling dan 500.000 untuk belajar nulis artikel ya dan ini belajarnya lewat online tidak perlu ketemu dengan saya walaupun anda di luar kota ya tidak selokasi dengan saya anda bisa belajar disini segera hubungi saya untuk belajar secara online anda tinggal lihat video-video yang sudah saya buat tinggal pelajarin dan ini dan kursus ini bersifat mendapatkan sertifikat ya mendapatkan sertifikat dalam buah sini nah untuk untuk bergabung silahkan di nomor saya 081286039985 yang sudah ditulis disini lalu apa namanya silahkan buka websitenya di maherposing.com ya sampai jumpa buat teman-teman semuanya dan see you bye bye